Selanjutnya yaitu mohon maaf ini acara kita Dengarkan selanjutnya salah satu sahabat abah Di dalam berjuang selama menjadi talibul almi syarif di Lirboyo Dan awal kali pertama kali berjuang di Jakarta Beliau Beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Al-Hawani Mudiru Mahat, Nawawi Berjan, Purwarejo Dan Mursyid Tariqah Naksya Bandiyah Mursyid Tariqah Qadiriyah Yang akan insyaAllah memberikan tausiah dan ma'idu hasanah kepada kita semua Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Al-Wani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in amma ba'du Sa'adad al-mukhtarumin para habaib talah para ulama' Utamanya Habib Jindan bin Novel Jindan Habib Hasan al-Hidrus Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah Al-Mukhtarum Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi Ketua LP Ma'arif NU Pusat Al-Mukhtarum Bapak Kiai Haji Nurhadi Juga hadir Kiai Haji Ahmad Bagowi Dari Jember Kus Fakhrur Saking Malang Nuhun Sebu Sohibul Bid Akhina Filah Kus Makhrus Bin Kiai Haji Nurh Muhammad Iskandar Juga semua Duriyah Al-Marhum Walmaqfurlah Bapak Kiai Haji Nurh Muhammad Iskandar Hadirin Hadirat Hafidhukumullah Siang ini Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Duriyah Al-Marhum Walmaqfurlah Kiai Nurh Muhammad Iskandar Jakarta Yang telah memanggil saya Untuk ikut hadir pada peringatan Hal pertama Al-Marhum Walmaqfurlah Bapak Kiai Haji Nurh Muhammad Iskandar Harapan kami Mudah-mudahan terima kasih kami kepada Keluarga Al-Marhum Oleh Allah dikategorikan Perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Inna ashkarun nasi lillahi taba roka wa ta'ala Ashkaruhum linnas Sabda Rasul Sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah Adalah yang paling berterima kasih kepada sesama manusia Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Ashidikiah Kedoya Jakarta Yang notabene sama-sama manusia Artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin hafidhukumullah Kalau saya diminta untuk bicara maaf Saya tidak mau itu terhasil Tapi kita Testimoni maaf Kalau kita bicara tentang Generasi pesantren Saya ingat Pendapat seorang Tokoh pendidikan nasional Almarhum Dr. Dawes Dekker Beliau bukan santri Bukan alumni pesantren Bukan kharijul ma'ah Beliau seorang Belanda Dikirim ke Indonesia Untuk merusak bangsa Indonesia Tapi setelah sampai di Indonesia Dr. Dawes Dekker Kenal kiai Kenal santri Pikirannya berubah Merubah mindset Yang semula akan merusak bangsa Indonesia Akhirnya Dr. Dawes Dekker Bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya Melebihi bangsa kita sendiri Dr. Dawes Dekker Dr. Dawes Dekker yang punya nama lain Multaturi Dan Setia Putih Bahkan setelah kenal kiai Kenal santri Beliau punya pendapat Kalau tidak ada kiai Dan pondok pesantren Maka patriotisme bangsa Indonesia Sudah hancur berantakan Ini pernyataan orang war pesantren Barangkali kalau yang pendapat kayak gitu Kayak Gus Makhrus Gus Hasan Atau saya yang metabene pernah di pesantren Barangkali itu gak objektif Masih memungkinkan Memungkinkan dipengaruhi oleh subjektifitas Kepesantrenan Betul? Istilah alfiyahnya Dombir ala ma huwa lahu Ada domir ala ma huwa lahu Ada domir ala gairi ma huwa lahu Apa yang disampaikan Dr. Dawes Dekker Menjadi kenyataan Ternyata Para pengusir-pengusir penjajah Di garis terdepan adalah Rata-rata alumni Alumni pondok pesantren Betul? Insya Allah Bapak kenal semua Di Jawa ini Yang paling Pemberani Mengusir penjajah Seorang santri Lahir di desa Tegal Rejo Kecamatan Tegal Rejo Yogyakarta Santri tadi bernama Ontowiryo Mondok di Tegal Sari Njetis Ponorogo Menjadi santrinya Ki Haji Kasan Besari Dan Ki Haji Nur Sotik Tegal Sari Njetis Ponorogo Mengaji Tafsir Jalalen Kepada Ki Haji Bayerowi Santren Bagelen Purwarjo Mengaji ilmu zikir Tasawetarekat Kepada Ki Haji Taftajani Kartasuro Terakhir Mengaji Berguru ilmu hikmah Ilmu kanuragan Kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngaddiwongso Salaman Magelang Ilmu kanuragan itu Kalau menurut Banser Sejenis Nguntal Gautri Segala itu Perin Petok Hayus Tigi Dan sebagainya Betul Orang Bajuwangi Paham semua Jadi Ontowiryo ini Oleh pemerintah Namanya Diabadikan Menjadi nama Sebuah Kampus Negeri Di Kota Semarang Bahkan oleh pemerintah Namanya Diabadikan Menjadi nama Kodam Jawa Tengah Dan Yogyakarta Ontowiryo Terkenal dengan nama Pangiran Diponet Nama aslinya Ontowiryo Nama Kiainya Abdul Hamid Ada pun Nama Masyurnya Ki Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mu'minin Kholifatullah Tanajawi Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro Hafal Jadi Kiainya itu Kadang-kadang Pusing-pusing Menghafalkan Sudah menghafalkan Kadang-kadang Tidak diundang Untung Gus Ayus Tengundang Yang lain Tidak Alasannya PPKM Kata Habib Umar Mutohar Semarang PPKM itu Singkatan Pengurangan Pendapatan Kiain dan Mubalek Maka Kalau Bapak Berkesempatan Berkunjung Ke Kota Magelang Melihat Kamar Pangeran Diponegoro Di kantor Ekskarsi dan Kedua Magelang Sekarang namanya Bakorowil 2 Dekat bekas kantor BPKRI pertama Diponegoro punya Tiga peninggalan Pertama Al-Quran Kenapa Al-Quran Beliau seorang Muslim Yang kedua Tasbeh Kenapa Tasbeh Beliau ahli fikir Bahkan Tarekat Profesor Salim Said Guru Besar Ilmu Pertahanan Mengatakan Diponegoro Tokoh Tarekoh Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Pekalongan One Timpres Mengatakan Diponegoro Tarekohnya Double Ya Satoriah Ya Kodiriah Peninggalan Yang ketiga Kitab Takrib Kitab Madhab Safi Matan Abi Suja Diponegoro Bermadhab Safi Trawehnya Dua burkaat Subuhnya Pakai Kunut Jumatannya Dua kali adhan Solatnya Pakai Usoli Betul Ahlusun Nahwal Wal jamaat Kalau sekarang Namanya Nahdot Betul Ulama Yang punya lagu Yalewaton Betul Yang nyusun Mbah Wahab Mbah Wahab itu hebat Indonesia merdeka Tahun 45 Tapi tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia Tanah air Tahun 26 Cuma bilangnya Pakai bahasa Arab Kalau pakai bahasa Indonesia Dikejar-kejar Belanda Gitu Mbah Wahab bilangnya Pakai bahasa Arab Dan pakai lagu Indonesia Indonesia Bila di Anta'un Wanul Fahoma Kullumayyat Tika Yauman Tomihayyalkoh Himama Asli lagunya Asli lagunya Mbah Wahab Kalau lagunya Gus Asmi Tidak kayak gitu Mbah Wahab Kata Mbah Wahab Indonesia Bila di Indonesia tanah air Tahun 26 Sudah bilang kayak gitu Maka Ismail Marzuki Orang Melayu Bikin lagu Indonesia Tanah air Beta Bikin lagu Bikin lagu Kesantren Maka NO punya tugas Merawat Diniah Dan Watoniah Betul Tidak cuma Diniah Saja Tapi Watoniah Inilah Pesan Mbah Hasim Asli Tebuir Jumbang Ya lewat NO ini Watoniah Dan sekarang Ada yang Maaf Ada beberapa Kiai Ustadz Yang cuma Merawat Diniah Saja Tapi Tidak Merawat Watoniah Kalau kita Ya Diniah Ya Watoniah Maka ada lagu Ya lewat Dan Pemahaman Semacam ini Ini juga Saya sering Dengar dari Almarhum Walmaqfurlah Bapak Kiai Nur Muhammad Iskandar Ya Merawat Diniah Ya merawat Watoniah Apa yang Disampaikan oleh Dokter Dostegar Diperkuat oleh Almarhum Kiajara Dewantoro Yang nama Gedilnya Suwardi Surya Ningrat Kiajara Dewantoro Itu mengaji Al-Quran Bahkan Kitab Kuning Kepada Kiajara Suleiman Zainuddin Kalasan Yogyak Sayang Sejarah Kiajara Dewantoro Mengaji Al-Quran Kepada Suleiman Gak Pernah Diterangkan Di bangku Sekolah Betul Yang Diterangkan Cuma Tutwuri Handayani Maka Kiajara Dewantoro Dalam Sebuah Bukunya Mengatakan Pendidikan Yang Paling Berhasil Adalah Pendidikan Sistem Pondok Pesantren Kenapa Karena Pendidikan Pesantren Adalah Pendidikan Yang Lingkungannya Serba Mendukung Keberhasilan Pendidikan Kata Kiajara Dewantoro Kalau Jalan Bagi Jalan Bagi Segala Ada Betul Kamar Yang Lain Lagi Menghafalkan Lutun Wa Ismail Lu Is Hakung Kada Yakub Buyu Sufu Wa Ayyub Buhtada Yang Lain Lagi Menghafalkan Ro Aslu Hu Ir Ay Ala Wasni If Al Lu Ijnatil Hamzatu Bisal Bihar Katia Lilain Ari Katia Ay Tobi Atia Bihar Wara Tisakin E Lak Akeseng Rapal Betul Lingkungan Ikut Mendukung Keberhasilan Pendidikan Ini Hanya Ada Di Pesantren Kamar Sana Lagi Menghafalkan Tajwid Tingkat Tinggi Namanya Jazariah Kamar Belakang Lagi Latihan Hadroh Sama Gus Azmi Lagi Menyebut Nama Nabi Jangankan Sampai Menyebut Nama Nabi Orang Menyebut Gelar Nabi Saja Hati Dikasih Ketentraman Oleh Allah Maka Gus Azmi Sering Menyebut Gelar Nabi Nabi Menyebut Habibul Kolbi Kalau Kita Nyebut Habibul Kolbi Hati Kita Dikasih Ketentraman Oleh Allah Disebut Pakai Lagu Ya Ya Habibul Kolbi Ya Ya Khoir Al Baraya Ya Liti Tapil Hakk Rasul Al-Hida ya ayu ya Habib Al-Qalbi Ya Khair Al-Baro ya Ya Lijitamil Haqq Rasul Al-Hida ya Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Sama-sama ya Rasul Allah Ya Habib Allah Yaumalwiladah kalbidaya Lilhidaya kalbidaya Yaumalwiladah kalbidaya Lilhidaya kalbidaya Lilhidaya Kalbidaya Lilhidaya Kalbidaya Ayo ya Habib Al-Qalbi Ya Khair Al-Baro ya Ya Lijitamil Hakki Rasul Al-Hidayah Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Maka Maka Pernyataan Dokter Doos Deker Dan Ki Hajar Dewantoro Diperkuat oleh Almarhum Dokter Sujat Moko Mantan Rektor Uditas Perserikatan Bangsa-bangsa Pak Jat Moko Dulu Pernah bilang Dan sebuah seminar di Jakarta Kurang lebih 50 tahun yang lalu Beliau bilang begini Pada zaman Akhir ini Alternatif Pendidikan terbaik Adalah Pondok pesantren Dengan catatan Dikelola Manajemen Modern Yang modern Manajemen Yang modern Manajemen Tata Organisasi Ada pun Metode ngaji Enggak boleh Meninggalkan Metode Salafiah Jangan ditinggal Betul? Tata organisasi Maka Allahyarham Pak Yainur ini Termasuk manajemen modern Bila bisnis Juga bisa Bisnis bisa Macem-macem Ini Semalam saya ditelepon Kiai dari Pangandaran Padaerang Jawa Barat Kiai Misbah Semalam telpon saya Masa ingat Kiai Misbah itu Dikasih mobil Apa Penter oleh Kiai Nur Iya senilai 40 juta Ketika itu Barangnya sekarang 300 Itu Kiai Misbah Padaerang Pangandaran Beliau Al-Mursyid wal-khalifah Lehtori kotil kodirah Penaksa Banyak Kemisbah Padaerang Itu Saya juga Dikratiskan Haji sama Kiai Nur Dulu saya sering Ditimbali kesini Saya masih ingat Ketika Pak Yainur itu Diminta oleh Pak Andi Latif Untuk mencari Kiai sebagai Pemimpin ketika utama ONA Plus Saya kok ditunjuk Sama Kiai Nur Sama Al-Mursyid Pak Nur Al-Barsani Dari Jawa Timur Mbah Yai Idris Sama Mbah Yai Zainuddin Pelosoh Saya masih ingat Jadi Pak Nur Muhammad itu Kakak kelasnya Di Lirboyo jauh Saya masih Saya masih Jurumiyah Beliau sudah Johar Magnun Saya masih jurumiyah Saya sekelas di Lirboyo temannya Kiai Mutawakil Allah Mana itu Ginggong Terus Kiai Saiful Islam Almarhum Terus Kiai Butlannya Kiai Mino Kali Kajar itu Kiai Siapa nama itu Saya lupa Butlannya Kiai Mino Kiai Hasim Kali Kajar Itu teman saya Satu kelas Kiai Hasim Atau Kiai Mino Nama Arabnya Hasim Nama Meduranya kan Mino Gitu Itu Itu Saya temannya Pak Toha Yahya Douglas Adik istrinya Kiai Anwar Iskandar Satu kelas Itu satu kelas Saya masih ingat Waktu Festival Pidato Lomba Pidato Itu Yurinya di Lirboyo Kiai Nur Entah kenapa saya menangkan Gitu Waktu itu Saya akan Saya ketika mau ditunjuk ikut festival Pidato Saya suan Orator besar NU ketika itu Simbah Giaji Yassin Yusuf Blitar Waktu itu Orator NU yang dikenal Baru dua Mbah Yassin sama Mbah Bisri Mustafa Rebang Saya suan Pak Yassin Pak Yassin Pak Yassin Kulo Minjang Dibun tunjuk Koncok Cet Tunjuk teman-teman Untuk ikut festival Pidato Saya minta doa Supaya bisa menang Dari mana Saya santri Lirboyo Asalnya dari mana Dari Purworejo Purworejo mana Berjan Sama Kei Nawawi Saya bin Nawawi Akhirnya Bilo mengatakan Gimana Gus Akhirnya Bilo nyebut Gus sama saya Jangan Malah belum pernah nyebut Gus sama saya Padahal saya Gus profesional loh Terus menik Gus Gini Pak Yassin Saya ditunjuk teman-teman Untuk ikut festival Pidato Saya dikasih doa Biar bisa menang Gitu Pak Yassin bilang Ini saya kasih Tolong dibaca Kalau mau di podium Baca 3 kali Habis sholat Kata Pak Yassin Insya Allah Orang banyak Mau mendengarkan Pak Yassin enggak bilang Insya Allah menang enggak Orang banyak mau mendengarkan Tapi saya menang juga loh Yang memenang kan Gus Nur Muhammad Indra Ya barangnya Saya menurut beliau menarik Kira-kira Kira Nur sangat Sama saya Senang sekali Beliau ini Pesantrennya belum begitu besar Masih Pernah satu keluarga ke rumah saya Ke Purworojo Ke Purworojo Ke rumah Saya saya sering mengundang Gek Nur doa dari Pak Yassin saya kasihkan, ya walaupun Pak Yus dihafal semua, ini kan ada sanat dari Pak Yassin Litar ternyata saya kan sampai sekarang laris iya, saya kemarin minggu kemarin saya di Batam perdua hari di mana? di Riau terus, kadang-kadang ke Johor kami punya dua komunitas pertama, komunitas santri pesantren, dua komunitas tarikat kebetulan Mbah saya, Kiai Al-Zarkas itu muridnya Syekh Abdul Karim Banten seangkatan dengan Syekh Asnami Caringin gitu maka tadi Pak Manalu Hidayah mengatakan ketiga dikir lewat tarikat pendiri Mbah Asyem Asari itu punya guru sariat, punya guru tarikat guru sariatnya Mbah Asyem Asari siapa? Syekhuna Kholil Mangkalan Madura dan Syed Abbas Mekah itu guru sariatnya ada pun guru tarikatnya Mbah Asyem Asari ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan Mbah Asyem Asari Talken Beattorekoh Kodiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur jadi pendiri Mbah Asyem Asari saya sering bilang ketika Bung Karno membacakan tek proklamasi di Pegang saat Timur Jakarta tampillah putra tarikat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar Payakumbuh, Sumatera Barat ada guru tarikat Naksabandiyah bernama Ustadz Haji Jamil punya putra bernama Muhammad Hatta akhirnya sebagai wakil presiden pertama itu putra tarikat sayang sejarah Pak Hatta putra tarikat gak pernah diterangkan di bangku sekolah yang diterangkan cuma Bapak Koperasi saja gitu betul? gitu ini sejarah maka saya dikasih doa dari Pak Yassin Litar Insya'udah hafal semua dan ini dipraktekan oleh saya termasuk oleh Pak Yendur Muhammad Iskandar mudah sekali doanya Nabi Musa alais ketika mau di podium mau berembuk mau bermusawarah Robisrohli sodri wayasirli amri wahlul okdatan millisani yafkohu kauri kok gak jawab kok bel tuh itu meh bodoh-bodoh yain maaf ini saya dari Mbak Yasin Litar itu orator besar Mbak Yasin Litar itu orator besar itu selama hidup di NO hanya menjadi ketua MVC NO Kademangan Litar itu selama hidup ketua MVC NO Kademangan Litar selama hidup waktu itu pengurus NO Cabang Melitar menghadap Pak Yasin menjelang konferensi Pak Yasin besok Pak Yasin saya minta duduk di cabang NO Melitar ya apa kata Pak Yasin kalau MVC mawon saya MVC saja Pak Yasin di saat yang lain tokoh-tokoh PWNO Jawa Timur menghadap Pak Yasin minta kesedihan Pak Yasin duduk di PWNO Jawa Timur menjelang konferensi apa kata Pak Yasin saya MVC saja gitu di saat yang lain dari Jakarta PB datang ke Melitar minta kesedihan Pak Yasin duduk di PBNO apa kata Pak Yasin puluh MVC mawon maka di NO ini pengabdian di atas jabatan betul Pak Yasin Melitar saya masih ingat sair lagunya Pak Yasin pakai bahasa Jawa sangu mati tutu emas rojo brono tutu sawah pekarangan ingkang ombo iman islam ihsan istiqomah nyun bungkasan khusnul khotimah ya Rasulullah salamun alih ya Rafi asya niwad taroci atfaktayaji rotal alami ya uhailal ju tiwal karumi Pak Yasin itu kadang-kadang di podium juga Mbak Nyol ustad itu lucu Pak Yasin dulu saya pernah dengar Niki dipunwas pun dikali boleh Zaidun Karimun boleh Zaidun Karimin kata Pak Yasin kalau Zaidun Karimin itu Zaid yang mulia kalau Zaidun Karimin Zaid kayak rem kata Pak Yasin itu lelucanya Pak Yasin berita itu saya ingat Pak Yasin bahkan Pak Yasin lucunya sama-sama nasi artinya beda kata Pak Yasin pertama kul a'udhu birobin nasi saya makan nasi sama-sama nasi artinya beda kata Pak Yasin itu Pak Yasin berita banyolnya orang ikhlas pernah Pak Yasin suwan waliyullah yaji Abdul Hamid pesuruan apa kata Pak Yasin sampai ngaji dari tahun ke tahun sampai sekarang sampai itu pahalanya besar sekali Pak Yasin besar sekali pahalanya Pak Yasin Yusuf Blitar Pak Yasin Blitar itu besani mbah ya'i mbah ya'i gak tau yang jelas murah tuhani Gustohir Lirboyo ya ya bisanya Pak Ye Anwar Skandar ya ya betul ya Gus Buat ya betul itu Mbah Hamid pesuruan bilang Pak Yasin saman jadi mubalek bertahun-tahun pahalanya besar sekali Pak Yasin kata Mbah Hamid pesuruan Pak Yasin bilang ya kalau ikhlas ya Mbah Hamid bilang Pak Yasin kalau Pak Yasin sudah gak ikhlas sudah gak laku sejak dulu gitu loh kata Mbah Hamid pesuruan kan pernah dicoba temannya diundang tiga kali ke Surabaya gak dikasih amplop gak protes Pak Yasin Pak Yasin berita tiga kali akhirnya yang ngundang itu takut rapelannya dikasihkan gitu loh Pak Yasin lutar iya Pak Yasin lutar saya pernah dengar Pak Yasin ketika saya kecil berbicara di Purworejo kok bisa-bisanya menyingkat ansor kata Pak Yasin Banser itu singkatan barisan ansor serbaguna kalau ansor itu singkatan anti-nekulim subversif or devus reaksioner ini Pak Yasin kadang-kadang ansor sekarang gak keren sih katanya itu Pak Yasin benar orangnya ikhlas maka saya dan Pak Yai Haji Nurmar Iskandar sama-sama mengidola Pak Yasin mengidola Pak Yasin Pak Yai Anwar Iskandar juga begitu ketika Pak Yai Haji Anwar Iskandar Kediri menjadi ketua ansor Kota Maja Kediri saya diminta mendampingi beliau menjadi ketua pengurus ansor Kota Maja Kediri bidang penerangan dadakwah waktu itu saya Kota Maja Kediri ketika Pak Yai Haji Nurmar Iskandar menjadi ketua Kopontren saya diminta mendampingi wakil ketua Kopontren saya saya paham sekali saya termasuk dapat ijazah dari Almarhum Yai Haji Nurmar Iskandar dan ternyata Mujarab ijazah itu Insyaallah hafal semua Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir dipaca sehari 119 kali untuk menghadapi orang-orang yang gak suka orang yang mungsui dan sebagainya dan sudah saya praktekkan waktu itu ada seorang kasih Urais dikemenak keluar Jodepak diancam orang mau dibunuh pakai surat kaleng saya paham mobil kamu sepeda motor kamu rumah kamu akan saya bunuh ke rumah saya menangis saya bilang ini kamu baca 7 malam Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir baru dibaca 3 malam yang mau membunuh mengancam itu minta maaf minta disaksikan kepala desa saya dari Kiya Nur Muhammad Iskandar Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir 119 kali itu ada lagi saya habis asar ditelpon orang dari Kalimantan ya i nanti ada ada orang dayak mau ngeroyok sini 2 2 truk ya i nanti malam gimana tolong sampai baca ini bareng-bareng dibaca 2 truk malam malam minta damai langsung Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir kalau mungsuhnya genting baca 450 kali saya tadi almarhum wal mafulah Kiya Sintur Wat Iskandar dan apalagi ini kita di makbar beliau saya ingat sebuah hadis sabda nabi sabda nabi amal kalian orang-orang yang masih hidup oleh Allah dinampakkan dihadapan orang-orang yang sudah meninggal termasuk keluarga kamu kerabat kamu kakek kamu kata nabi ini kata Allah yang ada diskusi kata Allah kalau yang sudah meninggal melihat amalnya amalnya yang masih hidup bagus istabsaru bergembira siang ini yang paling seneng ini almarhum Kiya Sintur Muhammad yang paling seneng siang melihat kita semua mereka yang di alam kubur lihat kita dibuka oleh Allah kata kata Allah kalau yang di alam kubur melihat yang masih hidup amalnya gak bagus menangis di tengah-tengah menangis berdoa sama Allah Allahumma latumidhum hatta tahtiyahum ya Allah keluarga kami yang masih hidup di dunia yang amalnya belum baik ya Allah jangan kau ambil dulu nyawanya sebelum bertobat sebelum dapat petunjuk ya Allah maka orang yang sudah wafat ini masih mendoakan yang masih hidup bahkan Sayyid Abdullah bin Alwi Alhaddad saw kibur rati bin Alhaddad mengatakan ikhtimamul amwati lil ahyai asyatu min ihtimamil ahyai lil amwati kepedulian orang-orang yang sudah meninggal terhadap yang masih hidup lebih tinggi daripada kepedulian orang hidup terhadap yang sudah meninggal orang yang wafat yang peduli itu wafatnya bahwa amal soleh maka Nabi sampai sekarang sangat peduli dengan kita Nabi termasuk para wali Syekh Abdul Qadir Jai dan sebagainya termasuk wali Songo termasuk Aliyarham Kihaji Nur Muhammad Iskandar saya pernah bersama-sama para alumni Lirboyo dari Purwore Joswan Mbah Makhrus Lirboyo Mbah Makhrus pakai bahasa Jawa Kau Kau siarah orang-orang soleh berdungu tahlil tawasul apa orang kata Mbah Makhrus kamu kalau berjiar ke makam orang soleh habis tawasul enggak kita diam saja Mbah Makhrus bilang tawasul jangan enggak tawasul dong kata Mbah Makhrus ini doa tawasul Mbah Makhrus saya dapat ijazah dari Wali Mbah Kihaji Dalhar bin Abdur Rahman Watu Congol Muntilan Magelang bukan Mbah Makhrus saya dulu mondok di Watu Congol habis berjiarah ke makam Gunung Pering dipanggil Mbah Dalhar tadi tawasul enggak kamu Mbah Dalhar tawasulnya kayak gini ini dan doa kata wasul ini saya akan ijazahkan untuk yang hadir semua ini saya dapat dari Mbah Makhrus Mbah Makhrus dari Mbah Dalhar siapa Mbah Dalhar gurunya Mbah Makhrus Liriboyok gurunya Buya Demiati Cidau sekitar Banten kan nama Ki Demiati ada dua ada Buya Demiati Cidau ada Buya Demiati Cilongok Pasar Kemis ayahnya Ustadz Uji Turtusi kalau Buya Demiati Cidau itu tarikatnya Sandiliyah dari Mbah Dalhar kalau Buya Demiati Cilongok Pasar Kemis tarikatnya itu Kodiliyah dari Mbah Asnawi Caringin ini doa Tawasul seandainya kita di makam sini Tawasulnya kayak gini tolong tirukan Bismillahirrahmanirrahim ya sahiba hadihil makbaroh as-syeikh Nur Muhammad Iskandar ini atawasalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati silahkan sebut hajatnya Al-Fatihah para santri-santri as-sidikiyah tolong sering tawasul kayak gini kalau di makam yang lain namanya di makam tokoh Botawi itu siapa? ha? bukan yang sudah meninggal yang juga apa si pitong saya pernah berjadah ke makam si pitong saya sudah berjadah ke makam si pitong bahkan saya sudah berjadah ke makam husni tamrin saya kepejombongan saya kalau dengar ada orang hebat saya meluangkan waktu berjiarah saya tadi bilang sama Habib saya sudah dua kali berjiarah ke makam Syahabdul Khotir Jailani di Bagdad bersama Ustaz Uji Turtusi ke Habib Nuh saya sering ke Singapura jadi kalau tadi si pitong banteng betawi ya Sokibah si pitong banteng itu bisa yang penting kan orang punya amal soleh betul amal soleh apalagi di makam para wali kayak sunan ampel sunan bunang dan sebagainya khusus untuk para santri saya pesan kamu para santri senyampang masih muda tolong rajin ngaji bukankah dalam kitab Ihya Juz awal babul ilmi Nabi menyatakan sabda Nabi tidaklah seseorang itu dikaruniai ilmu oleh Allah kecuali selagi masih muda maka ilmu itu masuknya ketika masih muda maka Syek Abdul Qadir Al Jelani 6 tahun hafal Quran Syek Abdul Qadir Al Jelani 6 tahun hafal Quran masih muda Syek Abdul Qadir Al Jelani maka para santri saya dulu ingat pesan bahya makhrus lirkuyuk ketambah makhrus la buddha litolibil ilmi min ayyakunalahu saykhun fatah wa kutubun shikhah wa aklun rojah kata Mbah Makhrus wajib bagi para santri penuntut ilmu akan tiga hal pertama saykhun fatah guru yang bertanggung jawab yang memugak hatinya murid para kiai guru ini yang tanggung jawab kalau malam itu mendoakan para santri gak pernah berhenti dan tiap mendoakan para santri maka saya dapat doa dari guru saya juga isinya supaya pesantrinya itu apa makmur dengan jamaah dengan santri ada doa Allahumma salli ala sayyidina muhammadin solatan taj'al bihahadal ma'ahad as sidikyah ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudh wa kastatin jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah wa sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sallam tolong kus ini dibaca ini lengkap sekali isinya kata Mbak Mahur sepertama saya kunfatah guru yang bertanggung jawab di pesantren seorang kiai korek mau ngajar di hati sudah dipasang anal korek Allahul hati di hati saya sebatas membacakan Allah lah yang ngasih petunjuk jangan mentang-mentang jadi guru merasa ngasih petunjuk Allah yang ngasih petunjuk yang kedua kutubun shikhah kitab yang sehat di pesantren banyak kitab sehat contoh kitab juruminah itu kitab sehat asikh Ahmad asshonhaji selesai mengarang kitab juruminah kitab itu ia bawa ke tapipantai dibuang ke laut kitab juruminah dibuang ke laut sambil buang kitab beliau bilang kalau memang kitab ini akan bermanfaat walaupun aku buang ke laut kan nanti kembali ke kamarku seikh sonhaji pulang ke rumah kitab yang beliau buang ke laut sudah ada di atas meja di kamarnya kitab dibuang kembali dengan sendirinya sementara kitab kita gak usah nunggu dibuang pada hilang dengan sendirinya karena gak pernah dibaca karena sukanya share lock gak membaca kita betul nah itu yang ketiga kata Mbah Makhrus at telun rojah punya ketinggian akal akal yang punya inovasi punya gagasan punya kreasi gak hafal gimana caranya hafal gak dapat gimana caranya dapat gitu kreasi kreasi bahkan pernyataan Mbah Makhrus ini menjadi keputusan halakoh pemahaman kitab kuning secara kontektual oleh RMI menjelang muktamar di waktu congol saya ikut dulu waktu itu waktu terpilihnya Pak Wahid Zaini dari Pak Peyton itu di Nurul Jadid seksinya Pak Imran Hamzah gitu jadi pernyataan Mbah Makhrus menjadi keputusan dihalakoh pemahaman kitab kuning secara kontektual bahwa hari ini maaf orang-orang yang masuk kitab banyak sekali contoh kitab karya Sheikh Yahya bin Sarfuddin An-Nawawi yang namanya Adkar Nawawi kalau Bapak punya Adkar Nawawi yang asli ada Faslun Fiziaroti Kobrin Nabi tapi kalau Bapak beli Adkar yang baru yang ceritakan Arab maaf judulnya gak dirubah tapi kalimatnya diganti Faslun Fiziaroti Kobrin Nabi dirubah menjadi Faslun Fiziaroti Masjidin Nabi begitu Fasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti Fasal menerangkan ziarah di masjid Nabi sehingga mereka gak mau ziarah kubur Nabi gak perintah ini kita punya orang Ero begitu kita palsu hari ini pemalesuan kitab luar biasa mereka malah gak mau kalah dengan alamat palsu gitu itu luar biasa tapi saya sering sampaikan kalau Bapak kirim anak ke pesantren jangan asal lihat pesantren tanya sama pengurus NU gitu betul sekarang sekarang ada pesantren cuma casingnya saja tapi softwarenya bukan pesantren banyak sekarang maka saya ingat jauh-jauh hari si Mbah Giaji Khudori Iksan Tegal Rejo Megelang dulu mengatakan begini pesantren itu ada dua kata Bapak Khudori ada pesantren besi ada pesantren plastik itu Mbah Khudori Jawa-Jawa hari sekarang jadi kemarin saya di Batam ada Yayasan Hasim As'ari tapi isinya menyalah-nyalahkan Basim As'ari di Batam ada saya kebalik papan ada Yayasan Imam Saffi tapi isinya menyalahkan Imam Saffi casingnya saja itu hati-hati kita makanya yang paling tepat sering ketemu Kiai kayak gini yang paling tepat tapi saya dulu dapat ijazah maaf untuk menghadapi aliran yang gak karu-karuan kayak gitu itu Simbah Kihaji Ahmad Abdul Hak Dalhar Watu Congol memberikan ijazah untuk sering membaca Khizbul Bukhari itu Gus cuma 7 menit Khizbul Bukhari makanya Gus kalau kirimin nanti saya kirim bisa disebarkan Khizbul Bukhari cuma saya dulu dapat ijazah dari Kihaji Ahmad Abdul Hak Dalhar Watu Congol dari Mbah Dalhar untuk menanggulangi bencana alam perbanyaklah mujahadah Sokhihul Bukhari untuk menghadapi bencana akidah perbanyaklah baca Khizbul Bukhari Sepertinya itu mudah-mudahan pesantren Asyidikiah dan segala cabangnya dilestarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan saya ikut iluk untuk barokai dari Asyidikiah sini sesuatu pesantren saya Anawi walaupun belum sebesar kayak Asyidikiah Alhamdulillah sudah punya cabang sampai sepuluh saya yang terakhir dekat lagi dibangun di Banyuasin dekat sungai Lilin sana ini saya kemarin di Riau satu minggu ya teman-teman terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya hadhanallah wa'iyakum ajmain wallahul muwaffiq ila akwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairah pada K.H. Ahmad Halwani mudir rumahat Anawi Berjan Purworeja selamat menikmati selamat menikmati